Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Arkathos Jangan lupa ya guys, dikomen, like, share, dan subscribe Wah, ada cembok telur guys, aku jadi lapar nih Ayo kita makan dulu yuk Halo guys, ketemu lagi ya di Arkathos Sekali ini kita mau review permainan dari PJ Mas Ini guys, permainan ini guys Ini bungkusnya, ini versi yang bootleg ya guys, KW Jadi bukan yang original Nah ini dia ukurannya agak lebih kecil dibanding yang original guys Kita buka ya guys Siapa namanya? Temen-temen tau nggak namanya? Saya nggak tau namanya, lupa Oke, seperti itu Oke, ini Gecko Catboy Ini Ninja Malam ya Apa namanya itu ya? Ninja Malam ya body Ini si garis luna Ini outlet Oke, habis Ini tiga musuh ya guys Tiga musuh Tiga jagoan Oke, kan emang gitu ya Emang musuhnya ini-ini aja kan ya PJ Mas ya Selalu Masalahnya dengan musuh yang sama ya Tiga lawan tiga gitu kan Oke, kita lihat ya guys Ini update lagi Oke, kita deketin Oke guys, ini dia review-nya Ini figure-nya Ya, kita lihat disini Tiga jagoan Tiga jagoan PJ Mas dengan tiga musuhnya juga Tiga Nah, ini yang dokter ini Tidak proporsional guys ya Jadi jatuh mulu guys Nih Tuh, dia nggak bisa berdiri Ya Itu karena kawai mungkin ya Jadi Buatannya nggak terlalu bagus Hehehe Oke Ini kita lihat Untuk kualitasnya Ya, ini figure-nya Nggak bisa ada artikulasinya guys Ya Bener-bener hanya Satu pose aja Nggak ada artikulasi Nggak bisa gerak Oh, palanya bisa guys Palanya bisa Ya Cuma ini udah ada boncel tuh guys ya Pipinya udah boncel-boncel ya Oke Ya, berarti chatting nggak begitu bagus guys Ya, ini chatting nggak begitu bagus Tapi untuk dipajang sih Ya oke lah Masih bisa lah ya Buat pajangan doang gitu oke Ini catboy-nya Padahal disini ada Kayak ada Sendi ya guys ya Emang kalau yang original Ini kayak gini juga bentuknya sama Cuma lebih besar ya Kayak kurang lebih segini nih Tingginya ya Lebih tinggi sedikit dia Dan ini bisa bergerak gitu Tangan kakinya bisa bergerak Kalau ini nggak bisa Dan ini bahannya karet guys Ya Ya, karet Plastik Plastik karet Tapi banyak karetnya ini Tuh Bisa digoyang-goyang begini tuh Oke Ini catboy Ini si gecko Ya Sama Nggak ada artikulasi sama sekali Nggak bisa bergerak Jadi ini pure Hanya untuk dipajang guys Tuh ya Hanya dipajang aja Oled-nya juga sama Kalo Kemiripan sih Oke ya guys ya Lumayan mirip sih Dengan yang aslinya Ya mukanya gitu Lumayan lah Cuman kualitasnya emang jelek kayak guys Ini nggak gitu bagus sih Bukan nggak gitu bagus Malah nggak bagus ya Karena Udah ada boncel-boncel tuh ternyata Oke Ini yang saya lupa namanya nih Profesor siapa sih namanya Temen-temen yang tau Komen ya Yang tau si Arka sama Aska nih Cuman Arka nya lagi sekolah nih guys Ya Ini nggak bisa ikutan review Oke Nah tapi dia nggak usah berdiri nih guys Jadi kakinya nggak Nggak mantep ditegak nih dia Heit jatuh Oke dia harus disenderin ke Aduh Oke jatuh dulu deh Nah ini garis Luna nih Garis Luna Ya kayak gini guys Ya ini paintingnya sih Gak bagus ya paintingnya sih Kasar banget ya guys Plastiknya juga kasar Ini si siapa namanya Dinja malam Oke Kayak gini Hanya bisa kepala doang yang bergerak guys Oke Ini berarti kita harus sandarin sini aja deh Dia nggak usah berdiri guys Pelu bantuan tangan Eh Pelu senderan dia Senderan sama galis Luna ya Oke Gat Boy Oke guys Tapi lucu sih ini Kalo buat dipajang sih lucu lah Jadi jangan dimainin ya guys Kalo dimainin ya Dan ini Ketangan saya tuh nggak enak gitu loh Kayak lengket-lengket gitu Jadi Karetnya tuh kayaknya gimana ya ini ya Lengket-lengket gitu Makan ini Apa namanya Mukanya udah ada codet-codet ya Udah ada Yang Ngelupas chatnya Karena ini kayaknya bahannya bener-bener Eee Risky banget ya Gampang Apa Boncel gitu ya Chatnya Tapi harganya murah guys Jauh ya Dapet 4 Dapet apa 6 ya Harganya cuma Kalau nggak salah 100 ribuan deh Di Tokopedia ya Jadi murah banget Kalau yang asli kan Satu figurnya aja 190 ribu Eh 125 ribu ya Kalau nggak salah Di Kids Session atau di Toys Kingdom Oke Oke guys itu figurnya Jadi Ini versi yang bootleg KW Kualitasnya Kalau menurut saya Nilainya ya Ya 5 atau 6 lah ya Dari 10 5 atau 6 lah Ya Karena Kita Melihat juga harganya yang Murah ya Jauh murahnya Jadi 5 atau 6 lah Jadi Apakah ini worth it Untuk dibeli Ya tergantung Kalau temen-temen Cuma untuk dipajang Ya Punya Terus dipajang di rumah Di meja belajar misalnya Atau dimana Ya itu sih oke lah Tapi untuk dimainin sih Enggak lah ya Artifasi nggak ada sama sekali Dan Kualitas chatnya nggak bagus gitu ya Oke guys Jangan lupa ya guys Comment, like, share, dan subscribe Dadah